MTK tingkat pengajian antara Maghrib dan Isya atau PAMI, Taman Pendidikan Al-Quran, TPK, Lembaga Pendidikan Al-Quran, LPK, TP Al-Quran, di Masjid Asyarif, Perumahan Bumi Mayang Mangurai, berjalan dengan sukses. MTK ini ditutup dengan pemukulan beduk dan semaraknya pesta kembang api. Warga Perumahan Bumi Mayang Mangurai, tepatnya di Masjid Asyarif, RT42, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi, sukses menggelar MTK tingkat pengajian antara Maghrib dan Isya atau PAMI, Taman Pendidikan Al-Quran, TPK, Lembaga Pendidikan Al-Quran, LPK, TP Al-Quran, pada hari Selasa 16 Agustus 2022. Kegiatan MTK dengan tema mencetak generasi Islam yang Qurani, religius, tangguh, berakhlak, dan berbudaya, yang dilaksanakan dari tanggal 12 Agustus 2022 ini, diikuti 202 orang peserta sekota Jambi ini. Kemudian ditutup dengan pemukulan beduk oleh Sekretaris Camat Alamparajo, Sepriyandi, dan semaraknya pesta kembang api. Abdurrahman, penerawang Dewan Masjid Indonesia Kota Jambi, berharap dengan kegiatan ini akan tumbuh generasi Hafiz Al-Quran, dan kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Nama ini saya sebagai pemukulan awan Dewan Masjid Indonesia, berharap kami oleh Al-Quran Jambi, menutup acara MTQ di RT Padua, Kurang-Lemurai, dengan acara ini kita berharap dalam depan akan berhubung para anak-anak yang Hafiz Al-Quran, sehingga bisa berfungsi untuk antara kecematan dan kegiatan ke kota. Harapannya loh? Harapannya pemukulan acara ini setiap tahun bisa berjadikan agenda penggunaan, sehingga akan banyak lagi peserta untuk kegiatan ini. Sekretaris Jamat Alambarajo, Sepriyandi, mengatakan, dengan adanya MTQ ini yang dikembangkan oleh pemerintah kota Jambi, seperti pengajian antara Maghrib dan Isya atau PAMI saat diberikan honor, tentunya menciptakan generasi yang islami dan bermanfaat terhadap nilai-nilai Al-Quran yang berkembang di masyarakat. Kita berjadikan dengan mengatakan penyakit yang terhadap nilai-nilai Al-Quran yang berkembang di masyarakat. Kita berjadikan dengan mengatakan penyakit yang terhadap nilai-nilai Al-Quran yang terhadap nilai-nilai Al-Quran yang berkembang di masyarakat. Kita berjadikan dengan mengatakan penyakit yang terhadap nilai-nilai Al-Quran yang terhadap nilai-nilai Al-Quran yang berkembang di masyarakat. Iqbal JTV melaporkan